Intro Film ini diawali di hari setelah kejadian luar biasa yang memporak-porandakan kota dan bahkan mungkin dunia dimana sebagian besar populasi manusia dan hewan musnah oleh makhluk luar angkasa yang mempunyai kulit berlapis baja yang tidak mudah untuk dihancurkan Makhluk creepy ini memiliki pendengaran yang heaver sensitif dan akan menyerang segala sesuatu yang menimbulkan suara Yang bikin kesal adalah kita dibiarkan tersesat di awal film yang mana dimulai dengan keheningan tanpa diantar narasi penting yang menjelaskan apa yang sebenarnya yang sudah terjadi di sini Saking mencekamnya, situasi sampai-sampai mereka semua tidak menggunakan sendal ataupun alas kaki untuk berjalan Karena mereka sadar bahwa alas kaki itu bisa menimbulkan suara yang memancing makhluk yang sangat mengerikan itu Lebih parahnya lagi, ketika dalam berkomunikasi mereka menggunakan bahasa isyarat Lee Abbott yang diperankan oleh John Krasinski Evelyn Abbott yang diperankan oleh Emily Blunt Beu ini adalah putra bungsu mereka yang tertarik kepada sebuah mainan pesawat yang menggunakan baterai Namun Lee ayahnya melarangnya karena mainan tersebut bisa menimbulkan kebisingan yang akan mengancam nyawanya Namun Regan berniat untuk menyenangkan hati adiknya dengan memberikannya kembali mainan pesawat tersebut Dalam perjalanan pulang, namanya juga anak-anak Beu kemudian isang menyalakan pesawat tersebut dan membawanya menjadi mangsa mahluk alien di depan mata Lee yang gagal menyelamatkannya 472 hari kemudian, keluarga ini berhasil survive Meskipun Regan masih dikelilingi rasa bersalah Dirinya yang menyebabkan adiknya terbunuh satu tahun yang lalu Sementara Evelyn, istri dari Lee ternyata hamil dan sudah mulai memasuki bulan kelahirannya Di sini akhirnya di rumah mereka kita bisa melihat begitu banyak petunjuk tentang apa yang telah terjadi selama ini Melalui clipping surat kabar yang sengaja dikumpulkan oleh Lee yang memuat semua berita tentang kejadian serangan alien mengerikan ini Ratusan ribu penduduk Shanghai menjadi korban serangan alien yang tubuhnya sulit dihancurkan dan mahluk tersebut menyerang objek yang mengeluarkan bunyi Lee kemudian terlihat berusaha melakukan kontak melalui gelombang radio Dengan negara lain yang mana daftar ini bisa kita lihat dengan jelas Namun sepertinya hampir semuanya tidak merespon Lanjut ketika Regan bermain monopoli bersama adiknya Markus tidak sengaja menimbulkan kecelakaan kecil yang hampir menyebabkan rumah mereka kebakaran Namun, masalahnya bukan itu Tapi suara yang ditimbulkan akibat aksi Lee yang memadamkan api Untungnya, tidak menarik perhatian si mahluk pemangsa Keesokan harinya atau hari ke-473 Lee kemudian membawa Markus ke sebuah air terjun besar Dan sungai terdekat untuk mengajarinya memancing Sebenarnya, Markus menolak ajakan ayahnya Dan Regan yang menawarkan diri untuk ikut Namun, Lee meminta Regan untuk tinggal dan menjaga ibunya Kemudian di sungai, Lee menjelaskan kepada Markus bahwa Mereka sebenarnya aman dari mahluk predator Jika berada di tempat yang memiliki suara yang keras Dan bersifat konstan Seperti suara aliran air sungai Ataupun suara aliran air terjun Karena suara tersebut menutupi suara mereka Dan tidak menarik perhatian mahluk predator Disinilah mereka bisa bebas bercerita Bahkan berteriak Markus kemudian menceritakan kepada ayahnya Bahwa Regan selama ini selalu menyalahkan dirinya Atas kematian adiknya Dan membutuhkan ayahnya untuk meyakinkan dirinya Dengan mengatakan bahwa ayahnya tersebut masih menyayanginya Sementara di rumahnya Evelyn lagi beres-beres rumah seperti biasa Sambil mengangkat jemuran yang sudah dicuci untuk dikeringkan Sayangnya ketika mengangkat pakaian tersebut Yang sudah disatukan ke dalam karung Malah nyangkut di sebuah paku di salah satu anak tangga Disinilah awal mula ketegangan terjadi Paku yang nyangkut tersebut Ternyata malah akan menjadi biang masalah Evelyn tiba-tiba pecah ketuban Yang menjadi pertanda dia akan segera melahirkan Dia pun berjalan kembali menuruni anak tangga tadi Ke ruangan bawah tanah Karena panik Dia salah langkah dan malah menginjak paku tadi Sontak itu menimbulkan kegaduhan Yang memancing perhatian mahluk predator alien Bayangkan bagaimana sulitnya menghadapi situasi menahan rasa sakit di tusuk paku Bersamaan dengan kondisi di mana dia menahan rasa perih Ketika sang bayi akan segera lahir Dengan menahan rasa sakitnya Ia segera menyalakan lampu warna merah di halaman rumahnya Untuk menandakan bahwa ada bahaya di dalam rumah Saat Evelyn hendak naik lagi Ia melihat monster itu sudah berada di dalam rumahnya Evelyn kemudian memanfaatkan sebuah alarm Untuk mengalihkan perhatian monster itu Setelah alarm berbunyi Dan keadaan aman Ia segera naik Sesampainya Lee dan Marcus di rumah Ia melihat lampu di halamannya berubah menjadi merah Menyadari ada bahaya Mereka segera menuju rumah Mereka lalu berbagi tugas Untuk mengeluarkan monster itu dari dalam rumahnya Marcus bertugas untuk menyalakan petasan di luar rumah Sementara Lee akan berjaga Dan masuk untuk menyelamatkan Evelyn Terlihat Evelyn yang sudah berada di bak mandi Dan bersiap untuk melahirkan bayinya Di saat yang sama Monster itu sedang berjalan naik menuju Evelyn Akhirnya Evelyn yang tidak tahan lagi Berteriak sekencang-kencangnya Beruntungnya Petasan yang Marcus nyalakan bersamaan Dengan suara teriakan Evelyn Sehingga membuat monster itu Hanya mendengar suara petasan dari luar Di makam Beu Regan yang melihat petasan dari arah rumahnya Langsung bergegas pulang Lee yang berhasil masuk Hanya menemukan bak mandi yang berisi darah Ia berpikir bahwa Evelyn sudah tewas di tangan monster itu Tiba-tiba Evelyn menunjukkan dirinya Yang ada di sebuah ruangan lain bersama bayi Lee lalu membawa istrinya Dan bayi itu ke ruangan tersembunyi di bawah tanah Lee segera memasangkan oksigen ke bayi tersebut Dan memasukkannya ke dalam kotak Karena jika tidak Suara tangisan bayi tersebut akan membahayakan mereka Regan yang sudah sampai di rumah Saat tengah berjalan Ia lalu melihat sebuah cahaya dari senter Ia memperhatikan seter itu Hingga datang seekor monster di belakangnya Beruntungnya Alat bantu milik Regan Mengeluarkan suara berdenging Dan mengakibatkan Telinga monster tersebut kesakitan Hingga akhirnya pergi Beralih ke Evelyn Yang baru saja bangun dari tidurnya Ia menanyakan kedua anaknya Lee lalu mengatakan Bahwa ia akan segera mencari mereka Evelyn meminta Lee untuk berjanji Agar melindungi anak-anak mereka Setelahnya Adegan berlanjut ke Regan yang mendatangi senter itu Dan menemukan Marcus di sana Mereka berdua lalu berlindung ke atap Sebuah tempat penyimpanan jagung Marcus meyakini Regan Bahwa ayahnya akan mencari mereka berdua Evelyn menyadari Tempatnya tergenang air Akibat pipa yang bocor Karena serangan monster tadi Ia lalu melihat kotak bayinya Mengapung dan seorang monster ada di seberangnya Saat Evelyn mengambil bayinya dari dalam kotak Monster itu tiba-tiba menyembul ke depan Evelyn Evelyn yang sudah mendapat bayinya Perlahan berjalan mundur Untuk menjauhi monster tersebut Saat monster itu mendekat ke arahnya Terdengar suara Marcus yang jatuh Kedalam tempat penyimpanan jagung Hal itu membuat monster itu keluar dari sana Regan yang melihat adiknya tenggelam Di lautan jagung Segera turun dan berusaha membantunya Mereka menggunakan pintu besi Untuk tetap bertahan di timbunan jagung itu Setelah mereka berdua selamat Tiba-tiba monster itu masuk dan jatuh Di depan mereka berdua Regan kembali mengaktifkan alat bantu dengarnya Agar monster itu pergi dari sana Rupanya Regan berhasil Dan monster itu keluar Dengan menjebol salah satu sisi menara tersebut Tak lama setelahnya Lee berhasil menurunkan Regan Dan Marcus yang berhasil lolos Lompat keluar dari dalam menara Lee segera memeluk kedua anaknya itu Keadaan masih belum aman Karena mereka masih mendengar suara monster itu Lee kemudian meminta Marcus dan Regan Untuk berlindung ke dalam truk Lee tetap di sana dan berjaga Jika tiba-tiba makhluk itu muncul Benar saja Tiba-tiba monster itu menyerang Lee dari atas Membuat Lee tersungkur ke tanah Marcus yang melihatnya mendadak berteriak Memanggil ayahnya Hal itu tentu membuat monster itu datang ke arahnya Regan pun langsung menyelamatkan adiknya Dan membawanya masuk ke dalam truk Monster itu datang dan menggoyang-goyangkan truk mereka Lee yang kembali sadar segera bangkit Ia memberikan isarat kepada Regan Bahwa ia menyayangi Regan Setelahnya ia berteriak Untuk mengalihkan perhatian monster itu Lee pun tewas Untuk menyelamatkan kedua anaknya Marcus dan Regan pun kembali ke rumahnya Dan langsung disambut oleh Evelyn Saat tengah berpelukan Mereka mendengar suara monster itu Evelyn segera membawa kedua anaknya Untuk masuk ke dalam rumah Di sana untuk pertama kalinya Regan melihat ruang kerja ayahnya Karena sebelumnya ia tidak tahu Dan tidak pernah diperbolehkan masuk Regan melihat alat-alat kerja ayahnya Yang memperlihatkan bagaimana Ia menyusun strategi untuk bertahan hidup Dan peralatan yang digunakan Untuk membetulkan alat bantu dengar untuknya Regan baru sadar bahwa ayahnya menyayanginya Sama seperti adik-adiknya yang lain Evelyn lalu menghampiri Regan Yang masih bersedih Mengingat ayahnya Sementara Marcus Juga menjaga adiknya yang baru saja lahir Tak lama kemudian Datang seekor monster masuk ke dalam Evelyn yang memegang senapan Segera bersiap untuk menembak makhluk itu Di sana Regan teringat dengan kelemahan makhluk itu Ia menggunakan dengungan alat bantu dengarnya Untuk mengecoh monster tersebut Ia bahkan menggunakan pengeras suara Untuk mengeraskan suara dengungan itu Saat monster itu membuka mulutnya Dan mendekat ke arah mereka Evelyn segera menembaknya Mereka akhirnya berhasil menemukan kelemahan Dan cara membunuh makhluk itu Keduanya lalu melihat dua monster lain Berlari ke arah mereka Dari layar monitor di sana Evelyn dan Regan lalu bersiap menghadapi makhluk itu Dan film pun selesai Film yang sangat menarik dengan alur yang sangat menegangkan Meski minim dialog Film ini sangat menghibur dan kesan horor yang didapat Semoga kalian terhibur dengan alur cerita ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa lagi di lain waktu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton